Intro Iran akan melakukan latihan udara di tengah konflik timur tengah memanas. Latihan itu terjadi saat Iran menyatakan kesiapanya membantu Houthi untuk melawan Amerika Serikat Inggris. Telah biar Amerika Serikat Inggris menyerang Houthi di Yemen pada pekan lalu. Dikutip dari Almaya dan net informasi itu disampaikan oleh Kepala Pertahanan Udara Iran pada Kamis 18 Januari. Yang mengatakan unit-unit dari sebagian besar divisi tempur angkatan darat akan mengambil bagian dalam latihan. Padahal latihan itu diberi nama Pembela Langit Velayat 1402 yang dimulai pada hari ini. Puluhan jatuh tempur dan UFV akan melakukan serangan terhadap sasaran selama latihan. Dilaporkan latihan tersebut melibatkan partisipasi unit-unit dari Pertahanan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara Kops, Pengawal Revolusi Islam atau IRGC dan Angkatan Laut IRGC. Latihan tersebut akan digelar di bawah Komando Pangkalan Pertahanan Udara Katam Al-Anbiya dalam jaringan komando dan kendali pertahanan udara yang terintegrasi dan terkoordinasi penuh. Dengan latihan itu diharapkan mampu membantu halte dalam operasinya di Laut Merah, termasuk menyerang musuh seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara sekutunya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!